Merespons kasus seorang polisi wanita di Mojokerto yang membakar suaminya karena judi online, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Hadi Cahyanto menekankan judi online merupakan fenomena yang sangat meresahkan masyarakat. Hadi Cahyanto pada Rabu 12 Juni di Jakarta Pusat menyatakan pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo dan Kementerian Terkait telah berupaya keras menutup banyak akun yang memiliki aktivitas judi online. Kemudian kami juga bekerja dengan OJK dan PPATK, sudah ngeblok 5.000 rekening. Yang 5.000 rekening ini akan kita tidak lanjuti. Akan kita tidak lanjuti dan akan kita informasikan kepada media. Hadi menambahkan pihaknya tengah berupaya untuk membentuk Satuan Tugas Satgas untuk memberantas judi online yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah. Sebelumnya pada 8 Juni lalu, salah satu anggota polawan Mojokerto, Briptu Fadila Tunikmah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembakaran suaminya, Briptu Rian Dwiwi Caksono, yang juga anggota Polri. Kejadian tersebut dipicu oleh kebiasaan suaminya yang sering menggunakan uang belanja untuk berjudi online. Dari Jakarta, Irfan Syahnasution, kantor berita antara, mewartakan. Terima kasih.